Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat selalu untuk adik-adik sekalian Pada pertemuan ini Pertemuan yang ke-14 Yang sebentar lagi kita akan menyelesaikan perkulihan ini Tinggal satu bahasan nanti Yang akan saya sampaikan untuk menutup perkulihan kita pada sesi semester ini Semoga adik-adik sekalian terus sehat dan terus semangat Dalam membersamai belajar tentang hukum Nah pada materi yang ke-15 ini Saya ingin berbagi atau memberikan semacam pemahaman Terkait dengan apa itu negara Apa itu hukum Bagaimana hubungan sebuah negara dengan hukum Apakah negara bisa berdiri tanpa adanya hukum Itu yang akan menjadi kajian Atau menjadikan pembahasan Atau semacam diskusi Pada pertemuan kali ini Baik Saya minta pada teman-teman sekalian Atau adik-adik sekalian Maksudnya sekalian untuk Kita Lebih banyak berdiskusi Setelah saya menyampaikan Mungkin nanti akan ada tanya jawab atau apa Langsung saja Saya ingin memberikan semacam batasan Atau semacam pengertian Kerangka umum Supaya frame kita sama Terkait dengan Apa sih negara itu Apa sih negara hukum itu Anda tahu semua negara Saya tidak lagi menggambarkan Karena pertemuan sebelumnya telah kita ulas Nah sekarang kita Akan ada tambahan Narasi Yang ini negara hukum Dalam sebuah Negara hukum Dapat diartikan bahwa Negara apabila Tindakan pemerintah maupun rakyat Didasarkan atas hukum Itulah Batasan dasar Atau batasan kerangka awal kita Memahami bagaimana Negara hukum itu Yang negara hukum itu adalah Negara yang apabila tindakan Pemerintah Atau rakyatnya Atau siapapun yang ada Dalam negara tersebut Harus berlandaskan hukum Itu Kata kuncinya Nah Lebih lanjut Untuk Mencegah Adanya tindakan Sewanang-wenang Dari pihak pemerintah Atau penguasa Dan tindakan rakyat Menurut kehendaknya sendiri Nah Negara berdiri Akan diatur Oleh Namanya hukum Negara Harus berdasarkan Pada Sandaran hukum Makanya ada istilahnya The rule of law Ada istilahnya Bahwa Apa namanya Hukum itu Adalah Lembaga tertinggi Hukum itu adalah Bangunan yang Begitu kokoh Nah Bisa kita Fahami bahwa Negara tanpa hukum Itu pasti akan Rapuh Negara tanpa hukum Tidak akan bisa jalan Itu sebuah negara Pasti akan ada Keributan Pasti ada Kecauan Pasti ada Berbagai macam Pertikaian Yang kita alami Oleh karena itu Masuklah Yang namanya Narasi hukum Di situ Untuk apa Untuk mengatur Untuk menata Sebuah berjalannya Roda pemerintahan Roda negara Nah Jadi sekali lagi Saya tekankan Bahwa Negara hukum Adalah Dapat diartikan Manakala negara Apabila tindakan Pemerintah dan rakyatnya Selalu bersandar Pada hukum Dia menjalankan Aturan-aturan hukum Untuk apa Adanya hukum Ya untuk mencegah Adanya tindakan-tindakan Sewenang-wenang Tindakan-tindakan Yang A-prosedural Tindakan-tindakan Yang Melukai Pihak Berbagai pihak Untuk Dilakukan Sesungguhnya Agar Pemerintah Atau negara itu Dapat berjalan Sesuai dengan Apa yang kita Harapkan Dan cita-citakan Semoga dipahami Apa yang menjadi Pola Awal Pola dasar Apa itu Sebuah narasi Yang namanya Negara hukum Adik-adik sekalian Manakala Anda memahami Pola ini Narasi ini Gagasan ini Pandangian ini Terkait dengan Negara hukum ini Maka Akan menjadi patokan Dasar Awal Anda Dalam memahami Sebuah Negara Sebuah hukum Dalam frame Cakupan yang Kecil Nah Saya ingin Menyampaikan Pada Catatan saya Adalah Negara Indonesia Adalah Anda tahu Sekalian semua Bahwa negara hukum Kita Ingat Negara hukum Dimanapun kita Berada Dimanapun kita Pergi Kesempatan Apapun kita Selalu Diikuti oleh Namanya Hukum Dalam urusan Lalu lintas Ada aturan Hukumnya Dalam kita Bersama Dimanapun Dalam wilayah Apapun Ada Catatan-catatan Atau perkembangan Hukumnya Di masyarakat Ada juga Namanya Hukumnya Di kampus Ada juga Hukumnya Ada etika Hukumnya Yang dimaksud Dengan negara Hukum Lagi-lagi Adalah Dapat saya Katakan bahwa Negara yang menegakkan Supremasi Hukum Untuk apa dia Untuk menegakkan Kebenaran Dan keadilan Itu dia esensinya Yang benar Itu harus benar Yang adil Itu harus adil Itu ya Sungguhnya Narasi Yang ingin dibangunkan Yang namanya Sebuah Supremasi Hukum Yang menjadi kunci Negara hukum Dan tidak ada Kekuasaan yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan Semua bisa Dipertanggungjawabkan Tidak bisa Orang yang maling Orang yang Melakukan apa saja Sesuai keinginan Dia tanpa Dipertanggungjawabkan Harus ada Ada Pertanggungjawabkan Hukumnya semua Oleh karena itu Narasi hukum Yang dibangun adalah Narasi kebenaran Narasi keadilan Untuk siapa Untuk semua rakyat Tidak ada Namanya hukum Itu tebang pilih Tidak ada Namanya hukum Itu yang Hanya untuk dia Dan hanya untuk si Oleh karena itu Negara Indonesia adalah Sekali lagi Negara hukum Itu adalah kata kunci Yang harus Anda fahami Sebagai Calon Sarjana hukum Nah Saya ingin menyampaikan Gagasan selanjutnya Atau Perkembangan Pemikiran selanjutnya Adalah Bagaimana Sebentuk negara hukum Itu Nah Tadi kita udah Memberi batasan Bahwa negara hukum Seperti itu Negara Indonesia Itu negara hukum Nah sekarang Saya ingin memberikan Batasan yang lebih Spesifik lagi Bahwa Dikatakan sebuah Negara hukum Itu mana Kalah Dia menjalankan Tiga Indikator Tiga Landasan Atau Bentuk Sebuah negara hukum Itu Ada tiga Yang pertama Rekstar Atau Rule of Law Nah Itulah Bentuk Daripada negara hukum Yang kedua Sosialis Legality Sosialis Legality Itu adalah Itulah Bentuk Dari sebuah Negara hukum Yang ketiga Pancasila Itu bagian Dari negara hukum Kita dikatakan Negara hukum Itu karena Narasinya Berpatokan Pada Pancasila Makanya Pancasila Adalah Bangunan Atau Pola pikir Para Pejuang Bangsa Waktu itu Para proklamator Waktu itu Yang membentuk Sebuah yang namanya Pancasila Coba Perhatikan Analisa Satu persatu Dari Lima sila itu Kandungannya Hikmahnya Luar biasa Dalamnya Apapun Mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa Coba anda perhatikan Coba anda googling Atau anda baca Catatan-catatan Buku atau jurnal Yang membicarakan Tentang Pancasila Luar biasa Cakupan dari Itu baru Sila pertama Yang namanya Ketuhanan Yang Maha Esa Yang kedua Kemanusia yang beradab Bahwa manusia itu apa Harus beradab Tidak boleh sembarang Bicara Tidak boleh sembarang Bertingkah laku Dia harus ada Yang namanya Adab Etika Kesopanan Kita Negara sekarang Negara yang udah mulai runtuh Mulai lentur Dengan nilai Kesopanan Etikanya Etika hukumnya Adabnya Dan seterusnya Kemanusiaan yang ada Dan beradab Coba Keraayatan yang dipimpin oleh Hikmatik Bicaraan Dalam perusahaan Perwakilah Luar biasa Kandungan dari Sebuah Pancasila Makanya Pancasila disebut juga Sebagai Negara hukum Ada-ada sekalian Ada Ciri Daripada Sebuah negara hukum Yang ditemukan Atau disampaikan Oleh JFG Stahl Oleh Kalangan ahli Atau pemikir Hukum Eropa Kontinental Memberikan Batasan Ciri-ciri Negara hukum Itu apa Yang pertama Pengakuan terhadap Hak asasi manusia Dikatakan Negara itu Menjalankan Sebuah Narasi Atau roda Negara hukum Manakala Dia mengakui Namanya Hak asasi manusia Nomor satu Dia tempatkan Hak asasi manusia Hak dasar Hak yang ada Pada diri Seseorang masing-masing Begitu-begitu Dia lahir Dia mempunyai hak Hak apa Hak berbicara Hak menyampaikan pendapat Hak memilih Dan lain sebagainya Itu namanya Hak asasi manusia Yang kedua Yang namanya Ciri-ciri Daripada sebuah negara hukum itu Adanya Pemisahan Dari Kekuasaan Sebuah negara Yang ketiga Pemerintah Berdasarkan undang-undang Pemerintah itu Menjalankan Dengan undang-undang Dengan aturan Ada cakupannya Ada batasannya Tidak sewenang-wenang Dia Menjalankan Sebuah roda pemerintahan Ada aturan Yang memberi batasan Yang memberi frame Oh yang ini Tidak bisa Yang ini bisa Yang ini dijalankan Yang ini tidak dijalankan Itu Yang terakhir adalah Adanya peradilan administratif Iya Tidak sembarang Menjalankan sebuah roda Yang namanya negara hukum Harus Dibungkus dengan namanya Adanya peradilan Administratif Nah Saya ingin Memberikan gagasan Tambahan Kepada Anda-anda sekalian Mahasiswa sekalian Sebagai generasi Bangsa ke depan Yang akan menjalankan Sebuah Pemahaman Utuh Terkait dengan Hukum Yang pada saat ini Saya akan menyampaikan Terkait dengan Negara hukum Konsep negara hukum Seperti apa Yang disebut dengan Rehktat itu Dia mencakup Empat elemen Yang pertama Lagi-lagi Bahwa Namanya negara hukum Hukum itu harus Mempunyai elemen Yang namanya Melindungi hak Asasi manusia Lagi-lagi Namanya negara hukum Itu harus melindungi Hak asasi manusia Hak pokok Hak dasar Hak esensi Yang harus kita Dapatkan Mana kala Negara hukum Di negara hukum Kita terlahir Itu pertama Yang kedua Bahwa Negara hukum itu Membagi kekuasaan Ada kekuasaan eksekutif Legislatif Dan Judikatif Ada batasan-batasan Dalam mengelola Sebuah negara Tidak semraut Ada Porsinya eksekutif Ya eksekutif Sebagai menjalankan Sebuah roda pemerintah Porsinya judikatif Ya itu Sebagai menjalankan Porsi judikatif Dan terakhir Legislatif Porsinya Yang menjalankan Atau membuat Peraturan perundang-undangan Yang ketiga Bahwa konsep Negara hukum itu Mempunyai elemen Yang ketiga Adalah Pemerintahannya Berdasarkan Undang-undang Tadi udah disampaikan Bahwa ada gagasan Ada aturan Yang Melaksanakan Yang beri batasan Yang memberi frame Bahwa Negara hukum itu Harus berdasarkan Undang-undang Yang terakhir adalah Adanya Peradilan Tata usaha negara Bahwa Menjalankan Sebuah negara hukum Harus ada yang namanya Peradilan Tun Atau Tata usaha negara Nah Mahasiswa sekalian Berbicara Mengenai negara hukum Perlu juga Kita memahami Atau Memberikan Semacam Apa itu Prinsip-prinsip Dari negara hukum Yang pertama Supremasi hukum Hukum itu Harus benar-benar Dijalankan Yang kedua Persamaan Dalam hukum Jadi Persamaan dalam hukum itu Anda dengan Siapapun Harus sama Porsi anda Dalam Ranah hukum itu Harus sama Harus adil Harus rata Harus merata Tidak ada istilah Tebang pilih Di sana Prinsip lain Dari negara hukum Adalah Asas Legalitas Legalitas Yang keempat Adalah Adanya Pembatasan Atau Pembagian Kekuasaan Ada porsinya Masing-masing Dari Penyegara-negara itu Sebagai yang saya Sampaikan tadi Ada porsinya Judikatif Ada porsinya Legislatif Yang membuat Undang-undang Ada porsinya Eksekutif Yang menjalankan Roda pemerintahan Judikatif itu Yang Mengadili Mana Mana Kala Ada yang Melakukan Kesalahan-kesalahan Sebagai Rembaga Peradilan Yang selanjutnya Prinsip negara hukum Adalah Organ penunjang Yang independen Ada organ-organ Yang dibentuk Untuk Membantu Mengawal Atau mengelola Sebuah Pemerintahan itu Atau negara itu Namun dia independen Dia berdiri sendiri Dan selanjutnya Peradilan bebas Yang tidak memihak Peradilan itu harus Piur harus jalan Kacamata kuda Paham kacamata kuda? Kacamata yang benar-benar Jalan-jalan lurus Dia tidak boleh memihak Pikiran Para-para hakim itu Adalah pikiran yang benar-benar Bebas tanpa tekanan Tanpa sentuhan Siapapun Dia tidak boleh memihak Pada penguasa Pada pengusaha Pada orang kaya Pada tokoh Apapun Tidak boleh Itu yang namanya Prinsip Yang harus kita pegang Dalam narasi Namanya negara hukum Adanya peradilan Tata usia negara Dan yang terakhir Yang baru adalah Dia melahirkan Yang namanya Mahkamah Konstitusi Mahkamah yang menjadi Panduan kita semua Manakala ada Sengketa pemilu Sengketa pilkada Dan Sengketa Perundang-undangan Khususnya Undang-undang Itulah Prinsip dari Sebuah negara hukum Manakala ada Dari sekian yang saya sebut tadi Itulah Yang menjadi prinsip Sebuah negara hukum Harus ada Supromasi hukum Persamaan dalam hukum Asas legalitas Ada batasan kekuasaan Ada peradilan yang Benar-benar tidak memihak Ada PT UN-nya Ada mahkamah Mahkamah Konstitusinya Itulah yang namanya Negara hukum Prinsip negara hukum itu Seperti itu Nah Catatan tambahan saya Dalam kita belajar Terkait dengan Memahami negara hukum itu Syaratnya apabila Memenuhi persyaratan Sebeberikut Satu Hukum secara keseluruhan Bersumah dari Pancasila Nah Frame hukum itu Berpatokan pada Pancasila Gagasan-gagasan awalnya Berpatokan pada Pancasila Makanya Pancasila itu Benar-benar Ya tidak Dapat Diubah Undang-undang Dapat diubah Udah 3-4 kali diubah Pancasila Narasi yang benar-benar Kokoh Dijalankan Sesungguhnya Isinya Benar-benar Isinya Yang luar biasa Kandungannya Sangat bisa kita Terapkan Di kehidupan kita Manakala Hukum itu Secara keseluruhan Bersumpah dari Pancasila Narasi-narasi Hikmah-hikmah Apa yang ada Dalam pasal 1 Sampai ayat 5 Itu bisa Kita Jawantahkan Dalam Narasi sebuah hukum Yang berjalan Di negara kita Yang kedua Harus berkedaulatan Pada rakyat Harus berdaulat Kata kunci Dalam pada sebuah Apapun kuasa ini Adalah di mata rakyat Coba anda perhatikan Presiden dipilih siapa Presiden rakyat DPR dia duduk di Senayan Sana siapa Itu rakyat yang memilih Kita juga ASN ini Mendapatkan Apapun gaji Dan lain-lain itu Ada dari Keringat rakyat Oleh karena itu Harus berdaulat Pada rakyat Itu yang namanya Negara hukum Yang ketiga adalah Sistem pemerintahan Yang berdasar pada Konstitusi Nah pemerintah itu Berdasar pada Konstitusi Apa konstitusi Ya hukum Harus ada Frame hukumnya Kalau tidak Menjalankan dengan Porsi konstitusi Ya mohon maaf Negara itu Tidak akan bisa jalan Secara sesungguhnya Secara paripurna Tidak akan Dapat menjalankan Sebagaimana Konsep Kebenaran Dan keadilan Tadi Yang keempat Setiap orang Dijamin Memiliki Persamaan Dengan hukum Tidak boleh Terbang pilih Tidak boleh Memilih Oh itu Tidak kena Sangsi ini Kena sangsi Harus Kalau dia salah Dipertahun jawabkan Kalau benar-benar Dia tidak salah Ya jangan dihukum Seperti itu Itulah narasi Yang dibangun Di dalam Porsi Yang namanya Negara hukum Yang kelima Adanya lembaga hukum Negara Yang tidak dapat Diintervensi Dalam pelaksanaan tugasnya Tidak boleh Diintervensi Oleh siapapun Harus Dia mandiri Harus independen Agar apa Agar dapat Menjalankan Kegiatan Atau program Apa yang sesungguhnya Untuk kepentingan Rakyat Kan itu Narasi Daripada Sebuah negara hukum Tidak boleh Mohon maaf Cawe-cawe Tidak boleh Yang terakhir Adalah Adanya Majelis Permusauatan Rakyat Adanya MPR sana Makanya Manakala Ada persoalan Itu dibawa Kesana Oleh karena itu Harapan kita Harapan-harapan Pada Adik-adik sekalian Yang akan menjadi Harapan masa depan Bangsa ini Manakala Anda menjadi Anggota DPR Atau menjadi MPR itu Anda itu Mewakili rakyat Perjuangan rakyat Perjuangkan Apa harapan-harapan Ide-ide Gagasan Keinginan Daripada rakyat itu Itu baru yang namanya Negara hukum Sesungguhnya Coba Anda perhatikan Bagaimana Anggota Dewan kita Anggota MPR kita Apakah menjalankan Yang sesungguhnya Harus percaya rakyat Kalau menjalankan Itu negara hukum Dia Kalau tidak menjalankan Anda yang bisa jawab Nah Ada istilahnya Selain negara hukum Ada istilahnya Negara Kesejahteraan Nah Adik-adik sekalian Saya ingin Memberi lagi Pemahaman Lebih lanjut Terkait dengan Konsep negara hukum Nah Yang lebih Radah lagi Adalah Ada istilahnya Narasi yang namanya Konsep Negara Kesejahteraan Apa itu Negara kesejahteraan Atau Bisa dikatakan Namanya World First Aid Yang merupakan Sebuah konsep Pemerintahan Yang mana Negara Atau Institusinya Memegang peran penting Dalam Memberi perlindungan Serta Mensejahterakan Kehidupan sosial Dan ekonomi Warga negaranya Jadi Kunci negara Kesejahteraan Ini adalah Dia memberikan Narasi tiga Konsep yang saya Batasi Yang saya Simpulkan Kira-kira Yang pertama Ada Apa namanya Semacam Perjuangan Untuk rakyat Perlindungan Untuk rakyat Berjuang untuk Melindungi rakyat Yang pertama Yang kedua Ada konsep Yang benar-benar Dibawa oleh Negara Kesejahteraan Ini adalah Kehidupan Sosial Yang benar-benar Ya Sosial Yang Membawa Pesan Damai Membawa Pesan Toleran Membawa Pesan Terbuka Itu Bukan Manusia Yang benar-benar Hanya Berkelompok Atau Hanya Bercerita Atau Apa namanya Berdiskusi Dengan Kelompoknya Bukan Dan Pesan yang terakhir Yang dibawa oleh Konsep Negara Kesejahteraan Adalah Memajukan Yang namanya Ekonomi Warga Negaranya Tiga Tiga konsep Itu Yang Saya Fahami Terkait Dengan Konsep Negara Kesejahteraan Yang pertama Adalah Dia Membawa Misi Memberi Perlindungan Pada Warga Yang kedua Dia Memberikan Misi Mesejahterakan Kehidupan Sosial Yang ketiga Dia Membangun Warga Negaranya Untuk Membangkitkan Ekonomi Yang sebenar Sebesar Besarnya Itulah Lebih lanjut Terkait Dengan Sektor Sosial Dan Ekonomi Memang Menjadi Fokus Utama Dalam Pemerintahan Dengan Konsep Negara Kesejahteraan Harapannya Kehidupan Masyarakat Lebih Sejahtera Lebih Damai Lebih Makmur Secara Sosial Dan Ekonominya Itu dia Semoga Dipahami Apa yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Anda Bisa Memilah Terkait Dengan Negara Hukum Dengan Negara Kesejahteraannya Misinya Apa Batarsanya Apa Prinsipnya Apa Saya Itu yang Saya Harapkan Pada Kalian Kalian Supaya Lebih Banyak Lagi Membaca Buku Membaca Jurnal Membaca Artikel Memanfaatkan Waktu Sebaik Baik Mungkin Pada Saat Anda Menjadi Bahasiswa Bahasiswa Banyak Sekali Waktunya Waktu Kosongnya Oleh Karena Itu Saya Harapkan Anda Selalu Membaca Membaca Adalah Kegiatan Yang Membuka Atau Membaca Dunia Membuka Cakrawala Gagasan Kalian Nah Menurut Oman Sukmana Saya Mendapatkan Catatan Bagus Ini Bahwa Negara Kesejahteraan Itu Berawal Dari upaya Negara Atau Pemerintah Untuk Mengelola Seluruh Sumber Dayanya Demi Meningkatkan Kesejahteraan Warganya Jadi Misi Utama Daripada Negara Kesejahteraan Itu adalah Mensejahterakan Warga Negara Memberi Sejahtera Menaikan Ekonominya Memberikan Kenyamanan Kehidupannya Kehidupan Itu nyaman Mana Kala Dia Sejahtera Sejahtera itu Nyaman Mana Kala Ekonominya Baik Itu Ada Kuncinya Mana Kala Ekonominya Terpuruk Dia Tidak Akan Sejahtera Dia Tidak Akan Damai Kehidupannya Dia Akan Tidak Tenang Kehidupannya Oleh Karena Itu Negara Kesejahteraan Adalah Negara Yang Kuncinya Meningkatkan Kesejahteraan Warganya Kesejahteraan Apa Ekonominya Nah Ide Dasar Dari Konsep Negara Kesejahteraan Ini Adalah Di Di Aplikasikan Lewat Kebijakan Pemerintah Artinya Adalah Untuk Mensejahterakan Seluruh Rakyat Seluruh Masyarakat Seluruh Anak Bangsa Yang Ada Di Negara Ini Caranya Apa Gimana Caranya Saya Memberikan Catatan Singkat Bahwa Dengan Benar-benar Mampu Mengelola Secara Baik Secara Adil Secara Benar Sumber Daya Sumber Daya Apa Contohnya Pemerintah Menyediakan Lapangan Pekerjaan Di Sendok Industri Membuka Pabrik Pabrik Yang Kembalinya Akan Membantu Warga Di situ Untuk Mendapatkan Lapangan Kerja Untuk Mendapatkan Menaikan Ekonomi Warga Setempat Dengan Demikian Warga Negara Akan Mendapat Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Layak Dan Sesuai Dengan Harapan Mereka Nah Sehingga Terwujud Dengan Namanya Kehidupan Yang Sejahtera Dan Ekonomi Yang Baik Nah Ada juga Tadi Saya Udah Sampaikan Narasi Prinsip Negara Hukum Nah Sekarang Saya Mau Menyampaikan Prinsip Negara Kesejahteraan Nah Satu Negara Kesejahteraan Memiliki Kesempatan Yang Sama Untuk Mengenyam Pendidikan Dan Pekerjaan Yang Layak Sama Negara Hukum Juga Seperti Itu Tidak Boleh Membatasi Anak Bangsa Ini Tidak Sekolah Harus Sekolah Makanya Pemerintah Memberikan Tawaran Besiswa Mulai Dari SD SMP Ada Besiswanya SMA Ada Besiswanya S1 S2 S3 Namun Dengan Catatannya Berkompetisi Hal 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 ini Termasuk Memperoleh Pendapatan Sesuai dengan Pekerjaannya Dan juga Manakala Dia itu Masuk Dalam Dunia Kerja Diberikan Pendapatannya Sesuai dengan Apa yang Menjadi Batasan Pendidikannya Menjadi Sesuai dengan Level Pekerjaannya Allah Apa namanya Pemerintah Memberikan Semacam Pendapatan Yang Wajar Yang Ketiga Distribusi Kekayaan Merata Konsep Negara Kesehateraan Bertujuan Untuk Menyestirahkan Rua Aga Negaranya Maka Konsepnya Adalah Bahwa Orang Kaya Harus Merata Paling Tidak Harapan Daripada Negara Kesehateraan Khususnya Pada Masyarakat Yang Menutukan Yang Menjadi Salah Satu Prinsip Sebuah Negara Kesehateraan Contohnya Pembagian Jaminan Sosial Untuk Pengangguran Bagian BPJS Dan lain Sebagainya Itu Adalah Bagian Dari Miniatur Konsep Negara Kesehateraan Yang Terakhir Tanggungjawab Publik Artinya Masyarakat Baru Tanggungjawab Atas Hak Kesehateraan Yang Telah Didapatkan Dan Memanfaatkan Dengan Baik Saya Telah Menyampaikan Dua Topik Utama Yakni Negara Hukum Dengan Negara Kesehateraan Semoga Dengan Pertemuan Yang Ke-15 Ini Dengan Dua Batasan Yang Cakupan Yang Besar Ini Mampu Menambah Pengayaan Pemahaman Adik-adik Sekalian Dalam Memahami Apa Itu Negara Apa Itu Negara Hukum Apa Itu Negara Kesehateraan Semoga Dengan Pertemuan Yang Singkat Ini Dapat Memperkaya Wasana Anda Saya Harapkan Sekali Lagi Banyak Membaca Banyak Menambah Hawasan Hawasan Anda Baik Untuk Pertemuan Ini Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sehat Untuk Kita Semua Hawasan Pertemuan Hawasan Tidak Hawasan Hawasan Terima kasih.